PEMBICARA 1 Terdapat sebanyak 12 area jalan dan juga 9 wilayah yang menjadi zona bebas air tanah di DKI Jakarta. Berikut ini adalah daftar-daftarnya. Pemprov DKI Jakarta menetapkan sebanyak 6 area jalan bebas air tanah berada di Jakarta Utara. Sedangkan di Jakarta Timur, Pusat, dan Selatan, masing-masing terdapat 2 area jalan. 5 kawasan di wilayah Jakarta Pusat, 3 kawasan Jakarta Selatan, dan 1 lainnya di Jakarta Timur menjadi kawasan bebas air tanah. Pengamat Tata Kota Nirwono Joga secara daring Jumat 7 Januari mengatakan kepada Antara bahwa langkah yang diambil Pemprov guna mengurangi percepatan penurunan muka tanah di Jakarta itu sudah tepat. Nirwono menjelaskan, seiring dengan adanya aturan tersebut, Pemprov DKI juga harus mampu mencukupi kebutuhan air bersih di DKI Jakarta, mulai dari tingkatan rumah tangga hingga kebutuhan industri. Tingkatan rumah tangga memang paling besar, tapi kemampuan untuk menyerap airnya kan juga lebih sedikit kedalamannya. Rata-rata pompa air ini kalau rumah tangga tidak lebih dari 20-25 meter ke dalam tanah. Sementara kalau kita bicara gedung perkantoran, sampai industri, itu kan bisa sampai dengan 100 meter kedalamannya. Jadi dilakukan pun tahapan, kawasan industri, gedung-gedung perkantoran baru tingkatan rumah tangga. Tetapi, yang tadi saya katakan, ini tidak akan mungkin terwujud kalau Pemprov DKI sendiri tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Ia menambahkan, masyarakat juga perlu mendukung aturan itu melalui penggunaan air yang bijak, serta menerapkan gaya hidup hemat air. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, Muartakan.